Intro Hello Earth, welcome back with me And our lastest project Apa? Tentunya Honda Rebel 500 by EarthMotoClan Ini udah siap kita tampilin guys di belakangnya Jadi setelah kemarin kita garap Kurang lebih 1-2 bulan guys Jadi banyak banget ternyata Part yang kita upgrade Setelah kita cincet sama ownernya langsung Buat ownernya langsung gue ucapin thank you banget Karena ini motor Nanti sore nih akan gue towing balik ke rumah si ownernya So modifannya seperti apa Mungkin kita lihat di belakang Keren banget yang jelas Oke stay tune guys Oke guys jadi gue udah balik nih Kameranya ke belakang Jadi kalian bisa lihat langsung Apa yang menurut kalian menjadi first impression Boleh langsung aja komen di bawah Karena gue disini akan ngejelasin ke kalian semua Dari wilayah depan sampai belakang Sampai nanti kita cek sound seperti apa So langsung aja kita mulai Yang pertama sudah kita upgrade juga nih Gak langsung ketinggalan Ini ada daymaker ya guys Jadi daymaker nya tuh keren banget menurut gue Bukan yang alay-alay kayak banyak garis-garisnya gak jelas Tapi ini 4 mata kucing Waduh keren banget nih guys Parah Ini udah diganti nih Yang jelas oke Dan yang kedua Masih di wilayah per-handle-an juga nih Kalau kalian bisa lihat disini Handle-nya kita Ganti ya Ininya model-model sportster nih Menurut gue Jadi ini motor tuh tampilan secara looks Ujungnya tuh mirip banget Sportster guys Tuh Bener atau gak Menurut gue sih ini sportster looks banget ya Tapi ini Honda Jadi Kita kasih nama Hampir Davidsian guys Oke Dan yang lanjut kita lihat Disini guys Yang pertama kita custom adalah Di wilayah spakbor depan Jadi Wilayah spakbor depan ini Kalian bisa lihat Ini kita karbonin Karbonnya apa Ini adalah forged carbon Ya Yang kalian Sekarang mungkin Kayaknya hampir semua rakitan earth nih Kalau karbon-karbon Ini lagi Hits banget guys Seperti ini Tampilannya abstrak ya Kayak Apa nih namanya Granit ya Kayak marmer Jatuhnya Jadi kembangnya tuh abstrak guys Jadi ini kita udah Jadiin karbon Dan lanjut lagi Engine guard Gak ketinggalan nih Jadi radiator guard juga Ini udah menggunakan Ini beli online guys Kalau ada yang kalian Tanya Ini tokpet banyak banget ya Jadi ada tulisannya rebel juga nih CNC Warna hitam kokoh banget Ditambah lagi Ini strobo guys Ini strobo juga yang ibaratkan Bisa membantu menerangi Di jalanan Jadi keren banget sih Menurut gue ya Jadi ini udah kayak polis-polis juga Gayanya guys Dan langsung ke wilayah Pertengkian guys Ini tanki sebenernya masih Gak ada yang kita rubah Hanya cuman dari segi warna Ya Kalau dari segi warna Kalian bisa lihat ini adalah Blue syralic paint By earth premium guys Jadi ini warnanya keren banget Dan syralic color guys Tuh Kalian bisa lihat Ini ada metallicnya Bukan metallic ya Syralic ya Jadi kembangannya tuh Lebih kasar Dan lebih keliatan lagi Oke Dan lanjut lagi Ini juga ada stickernya Menandakan masih Dengan rebel yang Sama Jadi seperti ini Tampilan catnya guys Dan tentunya Joknya sendiri Kita custom guys Ini kita custom by earth moto cleanse Nah jadi kayak Tadinya tuh single seat Yang dipakai tuh cuman jok Wilayah depan Tapi kita custom Seperti ini Bentuknya menurut gue sih Keren banget sih Jadi tetep ada Bisa ngebonceng Gak ngebonceng angin doang nih Oke Dan Guys Gak ketinggalan Ini exhaust system juga Kita Custom guys Jadi exhaust ini Melingkar-lingkar nih Tuh Masuk ke dalam sini Dan keluar Kesini guys Kalian bisa lihat Ini keren banget sih Tuh Kita customin juga Jalur untuk airflow ya Alias air intake Ini air intakenya Menurut gue Yang Wah Jadi open filter gitu guys Dan suaranya tuh Berubah banget Semenjak pasang open filter ini Dan Menggunakan kenalpot By earth nih guys Ya Ini udah kita Ganti semua Kita custom semua Gak ketinggalan Wilayah Per apa nih Step-stepan ya Ini step custom semua juga guys Kita custom semua Kiri kanan Sampai ke undercowel Menurut kalian gimana Ini undercowelnya Simple banget Dan gue warnain Sengaja warna biru lagi Biar keliatan Masih eksotis banget nih motor Nah Menurut kalian gimana Boleh komennya di bawah Dan guys Gue lupa Ini lampu sennya Lampu sennya juga Ini udah ganti Lampu sen ganti Depan Wilayah belakang juga Ini udah ganti Yang tadinya tuh Ada di tatakan Lampu ya Sama plat nomer Tapi kita rubah disini Ini udah ada baut Untuk pegangannya Jadi kalian cuman Perlu copot Satu baut Kalian Masukin Sen yang modelnya Seperti ini Udah langsung ketanam tuh guys Tuh Tampilnya seperti ini guys Oke gak Sparkboard belakang Yang tadinya Single seat Kayak cafe racer Dirubah Orion OIM But Forge Carbon Again guys Buat kalian yang mau nanya-nanya Carbonan Kalian boleh cek Instagram kita Earth Garage and Store Jadi kalian DM-DM aja Dan tentunya nih Cover-covernya juga Semua Carbon Semua guys Jadi kalo Carbon tuh Kembangnya abstrak ya Kalian Jangan tanya Bang kok ini acak-acakan sih Emang begini kembangnya Bang kok ada bubble-bubblnya sih Ya emang begini Emang kan Ini motif Bukan yang kotak-kotak Seperti Expander gue nih Gue spill dikit Expander gue Jadi kalo yang biasa guys Kembangnya tuh seperti ini Nih Ya Tuh Kembangnya tuh kotak-kotak Kotak-kotak guys Tapi kalo Forge Carbon itu Kembangnya ngacak Dia abstrak Oke Menurut kalian gimana Boleh langsung aja Komen di bawah guys Oke Sudah ya Sudah keliatan semua ya Dan Kita Nyalakan Kita tes Guys Suaranya seperti apa The moment of the moment Our Customize Kenal pot Oke Kita nyala ini Jadi ada saklarnya guys Cek Jadi ini Cold startnya guys Ini masih dingin Dan ini tampilan Headlamp Daymaker nya Menurut kalian gimana? Oke enggak? Oke enggak? Oke Oke Sekarang kita coba gerung Sedikit Kita gas Menurut kalian gimana guys? Suaranya cukup kenceng Bener-bener seperti Harley guys Parah banget Jadi enggak ada Jepang-Jepang ya Ini mirip Honda banget nih Parah Ini Honda Honda Gila bisa begini Gue juga enggak nyangka guys Tapi keren banget Menurut gue Nah Gue punya pertanyaan Survei Buat kalian semua Menurut kalian Sebelumnya tuh Gue udah pernah Ngerakit satu rebel Yang sebelumnya tuh Yang warna grey Kalian lebih suka rebel Yang berwarnanya tuh Maksudnya Baru ya Tampilan syralik tuh Warna baru Atau yang grey Jadi Lebih bagus memang mana Boleh kalian komen di bawah Kalau bicara soal bagus atau tidak Sih semua emang selera ya guys Jadi no hard feeling juga Yang jelas Gue mau mengajak ke kalian Dan menginfo kalian bahwa Ini adalah unit Kedua Mighty rebel Yang Earth Moto Clan Garap guys Nah buat kalian yang mau kepo-kepo lagi Detil-detilnya seperti apa Kalian boleh aja langsung cek Instagram kita At Earth Moto Clan Atau Earth Auto Concept Ya Bang Harga berapa kenal pot Bang Open filter gimana Bang mau bikin undercowel Bang mau nge-chat tanky Bang mau karbon Kita bisa lakuin semua Jadi Gak perlu kalian khawatir Yang penting kalian langsung aja Cek Instagram Ya Dan jangan sungkan-sungkan Untuk DM-DM kita Oke Mungkin guys Ini adalah Unit Yang paling baru Kita sudah bereskan Gue gak bisa Banyak komen lagi Gue tunggu di kolom komen Dan jangan lupa subscribe Bagikan ke teman kalian Yang demen modifikasi motor Atau Hobi banget yang namanya Otomotif So Mungkin hari ini Suplikan kita Tentang Our Mighty Rebel Unit nomor 2 Segini dulu Thank you for watching And be the best On Earth guys Bye-bye Whatever you gave Can you take some more No Swear you're gonna be Creepy all night We go Sub indo by broth3rmax